asli aizat rambut akli asli asli dong Oh ya Allah kamu mau aku potong butang kamu udah lama jadi aku aku bayang dari sayangan kamu udah lama jadi pongan takutlah soalan udah lama ke jadi pongan baru dapat seru eh aku tanya aizat iya baru lama aku 2-3 tahun wow mariah Carey kayak mariah Carey ngirim eh suaminya yang mana enggak bisa ditunjuk tunjuklah pengen aku pelakorin mimi jeles ke enggak kamu sudah live sama izu islam itu bekas pacar gue oh ya Allah oh berarti aku berarti aku kemarin yang cakep-cakep itu bekas kamu semua ya kamu suka rampasin bekas aku Ilyas juga bekas aku masa sih emangnya kamu suka barang second hand yang masih utuh kan ya cakep kantong keras padu kamu mau coba nyanyi kamu 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 di Malaysia pelawak atau gimana sih aku pria aku juru solek makeup artist profesional kemudian apabila aku selalu sering viral aku viral-viral sama sosial media aku sering buat jenaka aku sering buat video-video yang funny yang kelakar video gila sama macam kamu pakai pelik-pelik mak pakai plastik sampah jadi baju ada juga perih di malaysia kadang-kadang jika aku tertawa semua orang kata kamu tertawa kayak seperti mimi perih hahaha di Malaysia ada perih juga iya aku aku perih puteri kedua dari kayangan kedua kamu yang pertama always yang pertama terima kasih aku nggak bisa mengatasi kamu hahaha emang wedding apa mengatasi aku iri karena kamu tak kamu lagi bertemanan dengan anjas mara ganteng pagu keras itu selingkuhan aku anjas mara iya selingkuh aja iya kemarin kan aku live sama dia terus ada istrinya makanya kamu yang selingkuh atau dia yang selingkuh iya selingkuhin iya memilih aku untuk jadi selingkuhan maksudnya kamu kamu tahu aja mara iya sering diintai-intai di stok-stok ganteng tahu itu idola aku iya sering terbawa-bawa mimpi sama aku juga kalau live sama artis Malaysia suka kebawa mimpi sampai jerawatan kenapa jerawatan kebikiran waktu tidur gosok-gosok lodok-lodok tadi pagi sahur aku 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 lihat kamu kamu makan itu timun seperti itu wow suka timun timun besar suka suka timun enggak ya timun berkulit hahaha 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 rambutnya manjanginya berapa tahun dua tahun kayaknya sekarang seperti orang hutan belum disisir hahaha 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 aku teringin dong kalau kamu datang ke Malaysia kalau kamu kemari aku mau bawa kamu jalan-jalan boleh lah aku mau banget aku dan aku bawa bawa teman-temanku yang ganteng oh hahaha iya harus ditarik setelah lebih dahulu hahaha hahaha di sini panggilnya timun atau yang panggilnya agamat asli atau agamat laun salah di sini panggilannya apa di sini gimana timun timun ialah timun tapi ada timun buat cutumbuhan dan timun hidup hahaha kamu ngerti enggak timun hidup tau lah punya laki-laki kan yang bikin aku tersenyum pengalaman kali udah sering gituan ya bukan sering mimpi aja kamu sering make up-in siapa aja artis-artis Malaysia kak pernah juga Anzalna kalau kau mengenal Anzalna Fasha Sandak Nora Danish Emama Embong Zizan Raza pernah make up-in artis Indonesia arti Indonesia Fedy Nuril oh iya iya ayat-ayat cinta ayat-ayat cinta ya dia kan datang di Malaysia mau promo film oh ya dan hampir aja mau di make up-in itu Ralinsha tapi Ralinsha sudah bawa make up artisnya sendiri so enggak ada rezeki hahaha dan juga apa itu yang kawin dengan orang Malaysia itu yang seorang lagi itu yang pakai kerudong tuh yang bisnis cake tuh yang jual pastri yang kawin dengan bekas suami Eravazira Sian Cynthia Bella ya Laudia Cynthia Bella hampir aja tapi enggak ajar rezeki oh lain kali-kali ya rezekinya iya karena mereka nanti sering bawa make up artisnya sendiri nanti make up-in aku aja rezeki banget nih aku di tataria segalanya di garis-garis lurahnya juga hey nanti lebih rezeki lagi kalau make up-in aku iya pasti wajib hahaha wajib pasti wajah kamu persis mariah Carey artis Malaysia mana yang kamu minat kamu minat sama Sutinu Halidja minatlah aku suka aku bawa kamu jumpa dia disini aku nggak bisa nyanyi lagunya cuman tahu kamu lah yang nyanyi kamu kan disitu lagu apa lagu kamu sebut aja tajuknya apa judulnya cindai cindailah mana tidak berkias celinya lalu rentak peribu bagailah mana hendak berkias cerminku retak seringpun hendak baguslah suara cindai hahaha hahaha teteknya eh teteknya disuntik loh tumbuh sendiri dari mimpi masa sih aku ada tapi penggil mungkin kurang kurang hasil aku apa sih biar gede kayak gitu aku pengen ditumbuk aja dadanya sejak pagi masa kamu harus punya suami biar suami biar suami apa itu hahaha 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 kenapa kamu bergoncang sih teteknya teteknya bergoncang ini eh apa namanya kopek kopek pondan hahaha kopek pondan ini loh punya susu punya lah makan pil hormon katanya halo kamu minum pil hormon ya rahasia kecantikan harus di-share sama kamu seorang saja nggak boleh di-share di live nanti ketahuan kerahsiaan kecantikan putri kayangan hahaha iya juga sih ya iya kamu jangan share-share bareng sama orang kamu harus simpan sedikit untuk diri sendiri agar tidak ditinggalin suami wah istri soleh hah ya istri soleh yang tidak menutup aura cantik kalau aku mau cari lipstick merah kayak kamu pasti cantik adakah aku lebih cantik atau kamu lebih cantik hahaha iya warnanya sama itu lipstick apa cake night namanya mahal ya murah 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 kalau dalam ringgit malaysia dalam 29 ringgit aja kalau di Indonesia hmm aku nggak pandai kira-kira aku lagi hmm aku lagi fail dalam matematik lihat wow kamu kayaknya di kayangan memang kamu paling cantik bukan iya apalagi aku kalau ke bumi paling nggak ada yang ngalahin iya sebab itu aku dari kayangan kedua aku di kayangan itu paling cantik iya kami dari kayangan kedua kamu kayangan pertama jadi di kayangan kedua sedang bergosip hangat tentang kamu yang turun ke bumi iya kamu asli pondan atau udah transgender hahaha apa bedanya bedalah kalau itu kan udah dipotong aku udah kerang dibawah kerang merah di malam hari Oh udah dipotong Kamu tuh gerang Berbelah Iya Aku gerang merah di malam hari Menjadi ratapan suami Oh jadi udah jadi perempuan asli ya Memangnya perempuan Kelihatannya perempuan Boleh gak aku nanya Aku pengen nanya nih boleh ya Tanya aja semua untukmu Keabadianku untukmu Eh kamu itu udah operasi kelamin belum? Emangnya suara aku lagi putus-putus Mau jawab Enggak Kamu udah operasi kelamin atau masih sama? Aku gak bisa Sebut karena Aku mau tunjuk sendiri depan mata kamu Biar mata kamu berdarah Melihat kecantikan Aku mau Buka kelengkangku di hadapan mukamu Kalau aku mau operasi kelamin lah Dimana itu tempatnya? Enggak bisa Kamu kan dari kayangan Segala yang ada di tubuh kamu itu Adalah suci Enggak bisa diubah Iya-iya Jangan itu barang-barang kayangan Anggota-anggota dari kayangan Harus diperlihat Wow Begitu ya kecantikannya dari kayangan Tunjuk paha Itu baru paha Belum keperawanannya Gebu menjadi kegilaan lelaki di Malaysia Oh ya ampun Pernah bercinti Sudah bersuami Suaminya mana? Aku pengen lihat Pengen jadi pelakor Suaminya keluar Bekerja untuk negara Berkhidmat untuk negara Anggota Oh polisi Iya pak polisi Sering sebat-sebat Rotan-rotan Di waktu malam Aku sering dihukum dong Oh dicambuk Oh dicambuk Aku dihukum Katanya hobi Tapi enak Sakit-sakit sedap Astagfirullah Kamu jangan buka cerita aku Malu aku dihadapan penonton Malu Aku gak mau cerita hal kelamin Gak apa-apa Mereka pasti tahu Itu kan kebutuhan Iya Tapi di Malaysianya Kalau aku bilang Ramai lagi yang mengejar aku Aku juga putri dari kayangan kedua Kak Kita sudah mengerti Kan aku juga punya suami Iya kak Aku mau lihat suami kamu Suamiku kan artis Malaysia Iya pak Zizan Raza Bukan Iya pak Coki Aku istri kedua Coki Bukan Kamu lagi menikah dengan budak bawah umur Bukan Coki Kamu dasar pedofilia Suka budak bawah umur Aku pedofilia Kamu jijik lah Kamu mau budak bawah umur Bukan itu Yang mana Gede atau enggak Gede Kepalanya botak Haris Anwar Aku gak bisa tidur Aku tuh gak bisa tidur Ingat dia terus Sampai jerawatan Kamu harus mengawal hormon kamu Kamu di bumi Jadi hormonnya gak seimbang Seperti kayak di kayangan Ini cantik Makasih Iya Kangkangku hampir berdarah Aku harus cuti puasa esok Kangkangku sudah berdarah Kangkang Apa itu kangkang Kangkang ini Kangkang Udah keluar darah Aku mau cuti Itu keperawanan Iya Tapi aku harus cuti dari puasa Enggak bisa berpuasa Bila darahnya udah keluar Oh aku Sebelum puasa itu Hidnya Kalau disini Kamu punya haid Iya sama juga haid Maksudnya kamu bisa berpuasa penuh Tak lah Pasti aku sebulan itu Tiga kali gak puasa Aku lah Tiga kali Kamu darah apa Darah lembuk Darah keperawanan Ya tapi dibilang Kamu sering Kamu sering jadi pelakor Kamu sering ditidurin Sama suami orang Suka Enak Kenapa Kenapa memilih suami orang Kenapa gak yang bujang Kenapa gak yang keruna Yang belum Yang belum Bernikah Apa bedanya Kalau suami orang Udah pandai Kalau bujang Mau diajari Pandai dari segi apa Pandai Pengalaman Aku suka yang bujang Ada masa yang lebih Untuk kita Jika aku memilih Suami orang Aku pasti iri Gak ada masa Untuk aku Gak apa-apa lah Berebut suami Pukul-pukulan Aku langsung Aku langsung